Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan tutorial tentang Google Classroom Yaitu cara membuat topik Jadi setelah kita sudah berhasil membuat kelas di dalam Google Classroom Selanjutnya kita perlu mengatur topik Topik ini adalah diperlukan Di mana keperluannya adalah untuk mengklasifikasikan Atau menggolongkan konten-konten yang ada di kelas yang sudah kita buat Oke baiklah kita langsung saja menuju kelas yang sudah kita buat Misalkan kelas itu adalah matematika umum Untuk kelas 12 MIPA 1 Kita klik saja kelas yang sudah kita buat Matematika umum Untuk membuat topik Maka menu yang harus kita klik adalah Tugas kelas Marahkan ke menu tugas kelas Nah disini ada menu Buat Klik saja Buat Nah disini ada Topik Klik saja Topik Sebelum saya Melanjutkan bagaimana langkah-langkah membuat topik Perlu saya Memberikan penjelasan bahwa Yang namanya kelas digital Itu Setidaknya Minimal mengatur empat hal Yaitu mengatur tentang materi Mengatur tentang diskusi Mengatur tentang tugas Dan mengatur tentang penilaian Dan empat saya ulang Matari Diskusi Tugas dan penilaian Keempat Macam ini sering saya sebut dengan Madu asli Ma itu matari Du itu diskusi As itu tugas Li itu penilaian Nah Dengan empat hal ini Kita akan membuat topik Jadi topik ini nanti kita dasarkan Kita mengacu pada Madu asli Yaitu matari Diskusi Tugas dan penilaian Oke sekarang kita membuat topik Topik pertama Saya buat Materi Kemudian klik tambahkan Kemudian Membuat topik lagi Dis Diskusi Membuat lagi Tugas Tugas Nah terakhir Kita membuat Topik penilaian Nah Sudah ada Empat topik Nah berikutnya matari Anggap ini matematika Umum ya Materi matematika Umum pas 12 Itu kalau tidak salah Ada Tiga KD Yaitu tentang Dimensi 3 Kemudian Statistika Dan Peluang Nah materi ini Bisa kita bagikan Jadi tiga Tiga Topik Ya Yaitu Dimensi 3 Kemudian Statistika Dan Peluang Kita buat lagi Semacam subnya Ini Dimensi Tiga Ini kita buat Huruf kecil Kalau tadi materi Ini huruf besar Semuanya Ini Huruf kecil Namun Diawali Huruf besar Setiap Kata Klik Tambahkan Nah otomatis Dia akan Terotak Paling Bawah Namun Jangan khawatir Topik ini Bisa kita Geser Geser Nah kita Geser Di bawah Materi Ya Di bawah Materi Iya Kita lihat Apa sudah Di bawah Materi Oke kita Kecilkan Jajah ini Biar Lebih Enak Ya Oke Sudah Lebih kecil Tampilannya Kemudian Buat lagi Topik Ya Topik Kemudian Ini Set Statis Tiga Kemudian Tambahkan Keser Ke atas Ke atas Iya Kemudian Terakhir Kita buat Optik Lagi Peluang Oke Oke Kita geser Di bawah Materi Oke Oke Jadi ini Kita sudah membuat Topik Topik ini Jadi semacam Struktur Konten Yang akan Kita Buat Jadi semacam Struktur Terkerangka Ya Jadi materi Nanti ada Demasi Tiga Ada Statistika Ada Peluang Setelah kita Menyiapkan materi Nanti Maka Siswa itu Perlu Diskusi Tentang apa Tentang materi Yang sudah Kita Publikasikan Setelah itu Anak Memaham materi Maka Anak Akan Kita Berikan Tugas Tugas Ini Fungsinya Apakah Siswa Sudah Bisa Memahami Materi Yang sudah Kita Berikan Kemudian Terakhir Ini Kita Uji Dengan Penilaian Apa Beda Tugas Dan Penilaian Tugas Ini Lebih Kepada Perintah Perintah Yang Berbentuk IC Lebih Kepada Perintah Perintah Berbentuk IC Tekanannya Pada Aspek Keterampilan Tetapi Kalau Penilaian Ini Lebih Kepada Menukur Pengetahuan Jadi Untuk Penilaian Nanti Kita Akan Menggunakan Model Tes Pilihan Ganda Jadi Tugas Ini Lebih Kepada Tes IC Yang Lebih Menitik Belakan Pada Keterampilan Selan Selan Selanjutnya Setelah Kerangka Topik Atau Kerangka Konten Ini Sudah Kita Tetapkan Seperti Ini Berikutnya Nanti Akan Kita Mengisinya Nanti Untuk Materi Tentu Kita Isi Dengan Bahan Ajar Kita Isi Dengan Bahan Ajar Kemudian Untuk Diskusi Diskusi Nanti Ini Kita Isi Dengan Pertanyaan Nanti Kita Isi Dengan Pertanyaan Seperti Ini Iconnya Tanda Tanya Untuk Tugas Untuk Tugas Nanti Ini Kita Isi Dengan Dengan Ini Menu Tugas Sedangkan Untuk Untuk Penilaian Ini Formnya Berbentuk Pilihan Ganda Kenapa Pilihan Ganda Nanti Biar Kita Bisa Langsung Koreksi Otomatis Jadi Kita Tidak Perlu Mengoreksi Secara Manual Nanti Biar Sistem Yang Mengoreksi Otomatis Termasuk Analisis Oke Untuk Bagaimana Mengisi Konten Konten Ini Bagaimana Nanti Mengisi Bahan Ajar Bagaimana Mengisi Membuat Topik Diskusi Mengirimkan Tugas Dan Membuat Penilaian Itu Akan Saya Berikan Pada Video Tutorial Berikutnya Jadi Pada Kesempatan Kali ini Kita Sudah Belajar Tentang Bagaimana Cara Membuat Topik Di Google Classroom Mudah Mudah Berguna Dan Dapat Dibahami Dengan Baik Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima Wabarakatuh Wabarakatuh